Intro Halo semuanya Nah hari ini pas banget nih Aku ada topik mau nanya sama kamu Oke Ini topiknya menarik karena banyak banget cewek-cewek suka DM ke aku nanyain ini Banyak kayak Ci gimana sih cara tau kalo cewek tuh serius sama kita Cowok serius sama kita tuh kayak gimana Kadang kan tanda-tandanya gak jelas ya Agak ambigu Terus ya mungkin udah deket berapa lama Gak ada kepastian nih Ini banyak nih yang nanya Banyak yang nanya Misalnya mungkin dari 7 orang Eh dari 10 orang ada lah 7 orang gitu yang nanya Sekitar banyak gitu yang selalu galauin tuh di area sini Kamu selama Mungkin ya bisa kasih pointer nih buat temen-temen kita yang khususnya cewek Yang mungkin mereka lagi galau nih cowok serius gak sih sama kita Dan yang buat temen cowok juga Oh ngelakuin ini loh untuk kecewek tuh biar serius tuh seperti ini gitu Oke Ya yang pertama ya Kalau dari sudut pandang cowok Ini saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu Karena saya juga manusia yang gak lepas dari kesan-kesan masa lalu Tapi ini yang pernah saya pelajarin Yang pertama itu tidak ghosting Hmm penting banget tuh Karena ghosting tuh kan termes yang sangat relevan ya Hari ini banyak temen-temen kita struggle sama itu kan Dia gimana tuh gak ghostingnya? Berarti konsisten no? Ya konsisten itu lancar Komunikasinya lancar Bukan intense ya Intense mungkin beda dengan lancar Yang penting lancar Iya Everybody's busy nowadays Tapi Pastilah masa 24 jam Adalah Satu menit, dua menit Say hello Iya Sesibuk apapun gitu kan Masih lah dia say Halo gitu Good night or good morning That's enough sih sebenarnya Asalnya yang penting tiap hari muncul gitu ya Karena itu kan nunjukin Berarti you're in his thoughts gitu kan Iya Yang pada ini Kalau dari cewek gimana? Kalau misalnya ada komunikasinya lancar Kalau cewek ya kita jadinya berasa Oh nih cowok niat nih Karena kita menilai cowok deket sama kita itu Mau serius apa enggak ya Dari konsistensinya Bener kayak tadi kamu bilang Intensinya mungkin seharian bisa deep talk Berapa jam Besok ngilang nih sama aja Yang penting kan kayak dia muncul Tapi tiap hari ada lah Itu lah Iya iya That's good Kalau misalnya Nextnya apa nih? Nextnya Nextnya itu inisiatif Inisiatif Mungkin inisiatif Nelfon duluan Inisiatif chat duluan Inisiatif planning a date Right Spend quality time-nya mau gimana? Mau makan Atau mau nonton Ya Just spend time together Tapi inisiatif Iya iya Itu ciri-cirinya Kalau misalnya cewek yang terus planning Capek kan Karena kalau misalnya cowok yang planning Akhirnya jadi Oh Lebih kekodrat ya Mungkin karena kita pemburu Dan cewek yang diburu Pemburunya ini Inisiatif Iya 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 Take a first step Right Karena cowoknya yang harusnya Supposed to be Kodrat Pemimpinnya Kejadian pemburuan ini Tidak akan terjadi Kalau pemburunya tidak Melangkah duluan Iya iya Yang diburu juga akan nunggu Pemburunya Gitu Iya iya Kalau misalnya juga yang diburunya Selalu insecure Jadinya kan Sama Kok dia gak inisiatif Ini sih untuk planning a date Niat gak sih ketemu aku gitu kan Iya iya Itu penting tuh poin itu Nah Oke Kalau misalnya Nextnya ada gak Kira-kira Ciri-ciri lain nih Kalau cowok serius nih Oke Tadi inisiatif Berikutnya tuh Label Label Ini kayak di supermarket Anggur apa nih Anggur impor Anggur lokal Ada labelnya Jelas Ini statusnya apa Relationship kah Pacaran Berteman Kakak-kadik Atau gimana Mungkin Di cewek kan Kalau udah jelas Iya Cewek juga merasa Lebih Nyaman Iya betul Itu Itu ciri-cirinya Kasih label Cowok gak akan ragu Kasih label Oh kita Jalan yuk Mungkin nembak Atau mungkin Situasi masing-masing Orang berbeda Personality masing-masing Cowok berbeda Tapi Ada kejelasan Dalam bentuk apapun Iya Karena kalau gak ada label Akhirnya jadi bingung ya Ini kita temen Tapi kok kontekan tiap hari Iya Not just a private ya As a public Jelas labelnya Kalau lagi pergi Eh ini pacar gue nih Gitu kan Jadinya enak kan Hubungannya jelas Dan ceweknya juga Oh aku udah dianggap pacar Sama yang cowok Yaudah Mungkin gak secara implicit ya Mungkin cowok ada yang Tipe kalpendiam Atau apa Tapi segera cewek itu merasa Cowok ini gak ragu Untuk shows our label Right Me as seapanya Bener-bener Karena ya kalau misalnya gak ada label Yaudah Forget it lah Kita juga mungkin sebagai cewek Masih jadinya kayak Oke lah Status kita aja belum ini Ya mungkin belum berani Full cerita semua gitu Karena masih takut kan Iya Nah ya Kalau Itu kan tadi lebih ke labeling nih Ada gak ciri-ciri lain Berhubungan dengan yang tadi Karena kalau udah dikasih label Secure Nah ini secure Ini poin penting Ini ciri-ciri yang Kalau udah Ceweknya merasa Aman Dan nyaman Di sekitar cowoknya Ya itu ciri-ciri bahwa Cowoknya mampu Mengkondisikan Hubungan mereka Karena cowoknya serius Hmm Cowoknya merasa ini hubungannya Memang ada tujuannya kan Exactly Tapi kalau ceweknya masih Gak nyaman Pasti Iya Something I don't know Iya Dan poin buat cewek juga Kita nyari ke cowok itu We're looking for that security At least dengan security There is a change Kalau Dia bener-bener serius Right Iya Walaupun ya mungkin Tetep harus lewatin proses ya Tapi kan tetep Itu udah menunjukkan Tanda bagus tuh Kalau dia mau menciptakan label Dan jadi menciptakan rasa aman Di hubungannya kan Iya Bener Dan jadi bukan ceweknya Yang digantung terus Kayak Aku tuh apa sih statusnya Gitu Ini ayangku Atau bukan Gitu kan Iya That's a good point Nah oke Abis itu ada lagi gak Kira-kira Ciri-ciri cowok Yang serius tuh Setelah secure itu Berkenalan dengan keluarga ya Baik dari pihak cowok Ataupun pihak cewek Dan ini cowok yang biasanya Inisiatif duluan Mungkin berkunjung Ke rumah Yang cewek Kenalan dengan orang tua Yang cewek Kulun-kulun Minta izin Permisi Saya Iya Minta izin Atau mungkin cowoknya juga Yang ngajak duluan Ke rumahnya Dan ini ya bagus Inisiatifnya Selalu dilakukannya Dari ya Cowok Cowok ya Menurut saya sih cowok Karena kan dia yang ngelit Big thingsnya Iya Kalau misalnya cewek juga Yang jadi insecure Kayak Kapan nih aku dikenanin Ke ibu kamu Orang tua kamu Berhubungan dengan Securitas tadi Bener Kayak waktu ya Pas kamu ke rumah aku Ketemu papiku kan Deg-degan kan pasti Oh iya Semua cowok pasti Deg-degan Pasti Ada Grogi Grogi Kelak kita juga Sebagai seorang ayah Pasti akan Expect yang sama Kalau kita punya anak gadis Pasti kita sebagai cowok XP yang sama Mana nih Mana saya harus Lihat dulu Ya berarti kita sebagai cowok Harus ngerti Perasaan Orang tua Dari Yang cewek Bener Kebalikannya kan Iya Kalau gak Dikenalin ke orang tua Ya kita sebagai cewek Juga bingung sih Kayak aku sempat tuh Diceritain sama salah satu My readers Dia bilang kayak Aku udah hubungan nih 6 bulan sama cowok Cik gitu Terus aku nanya Oke Udah pernah dikenalin Belum keluarganya Langsung tak tembak gitu Karena mungkin Aku belajar dari hubungan kita ya Kamu kayak waktu itu Salah satu ciri-ciri serius Yang gak berapa lama Kenalin ke keluarga kamu Terus aku nanya ke dia 6 bulan udah kenalan belum What do you guys talk about Enggak sih Belum ada omongan Terus belum ada juga Dia planning mau ketemu keluarganya Aku kayak Bukan masalah 6 bulannya ya Karena kan relatif tuh Kesiapan cowok bawa Cewek ke keluarganya Tapi kayak Kok udah all this time Gak ada ngomongan Nah itu jadi ya Curiga juga sih Iya Apalagi di kultur kita kan lebih Sopan santun ke orang tua Itu sangat penting Mungkin beda dengan budaya barat Yang memang Berbeda mungkin Kita lebih Mengutamakan Sopan santun Iya Karena ya Enggak-ungguhnya tuh mana Kalo gak sopan santun Nanti susah Orangnya mana Iya orang Mana nih Apakah ini the legend The myth Terus Kalo nanti Gak dapet restui Susah kan Iya dan itu penting Untuk cowok Karena kita lebih ke logika Kalo orang tuanya aja Udah gak merestui Kita lebih Bisa ambil keputusan yang lain Atau yang Yang logikanya Lebih realistik Iya Karena cewek kan Lebih ke fantasi Cowok kan lebih realistik Iya Oh situasinya seperti ini Ya sudah Guilty as charged Kalo langsung kayak Iya bener sih Itu tuh cewek suka fantasi Baru kenal sama cowok Oh aku mau ganti last name ku Kenal sama dia Ini keren nih Oh my god Karena itu cewek kita Suka mikir terlalu panjang Tapi ya mungkin Akhirnya kita dengan rasa aman Ciptakan udah kamu Kenal segala apa Itu ya akhirnya udah gitu kan Dikenarin ke keluarga Gitu kan Jadi kayak oke Ada nih future-nya Nah Ini berkatan Dengan poin berikutnya Ingin jadi bagian Dalam peristiwa-peristiwa Momen-momen penting Di dalam keluarga Keluarga itu karena juga Momennya Contohnya kayak misalnya Nikahan gitu ya Nikahan Atau mungkin road trip Liburan bersama Cowoknya mau ikut Atau mungkin cowoknya ngajak Ke Liburan bersama keluarga cowoknya Itu Ada kedekatan Iya Ada Dinamika yang Terbangun dengan baik Cocok gak nih Apalagi keluarga besar Cocok gak nih Bisa masuk gak nih Dengan om-om Dengan tante Mereka kan lebih kritis ya Karena ya nanti Kalau misalnya kalian Ujung-ujungnya Serius kan Berarti masuk ke pernikahan ya Ngomongan pacarannya Ya itu bisa gak nih Kita dari dua menjadi satu Dua keluarga menjadi satu Gitu kan Dan itu ya ditentukannya Pas pacaran dibawa kan Dibawa Momen-momen penting Itu ciri-cirinya Selain ke keluarga Enak gak Dia dibawa kemana lagi Tentulah ke lingkaran sosial Baik lingkaran sosial Cowok maupun cewek Pertemanannya Kenalin Cewek kan Waktu kamu gimana Ngajak aku dulu Untuk ketemuan Kita lucu banget Waktu itu Karena kalau cowok Mungkin lebih Nervous Nervous kan Waktu itu kayak lucunya Aku pertama kali Waktu itu Lipe dikati kamu kan Baru kayak kita ngobrol Aku kayak ketemu Sama Second date untuk kamu Bawa kan To my best friend Langsung kayak Sini-sini temenin Modusnya aku Mesti nemenin temenin Padahal sebenarnya Maksudnya aku pengen nangin kamu ke temenku sih Untuk dia bantuin Lihat juga kayak Kalau misalnya temenku mungkin Ada red flag atau apa Dia bisa bilangin Dan penting lah Karena kalau PDKT kan Masih bucin Masih kayak Pendapat Iya minta pendapat Untuk bantu jagain Benar Nah kalau Selain temen Sama keluarga Terus dia Ini gak Next clue-nya apa nih Next clue-nya Ciri-cirinya Ciri-ciri berikutnya Kalau cowok serius itu Relationship-nya itu Terasa Tidak Tidak toxic Right Jadi Not one argument away From breaking up That's That's a tagline Itu Penting Kalau Sudah seperti itu Kalau misalnya Kayak berjalan Antara Titik satu dengan titik satu Di atas tali Udah bukan di atas jembatan There is There is nothing secure about that Dan itu ngeri Dan Ya Mungkin sama-sama temperament Atau mungkin I don't know Situasi masing-masing orang beda Tapi Masing-masing pasangan itu Punya dinamika yang Tapi at least Gak seperti itu Hubungannya juga jadinya Gak fragile lah Iya Kayak gak gelas yang dibanting Langsung gampang pecah gitu Iya Gampang Emosi dikit Udah putus aja Iya Karena masalah itu Pasti ada Right Justru itulah Yang membuat Hubungan mungkin Semakin kuat Karena ya Kalau misalnya Hubungannya aja gak kuat Pas pacaran Pas nikahnya tuh Gawat Kalau gak expect Gak ada masalah Ya ngeri juga Karena Kalau someday Ada masalah yang besar Yang melibatkan Bukan hanya internal ya Mungkin eksternal Kuat gak ini Hubungannya kuat Toksik gak ini Dan kadang ya Toksiknya itu terjadi Karena mungkin Salah satunya juga Ini ya Destruktif kan Iya Jadi gampang Dikit-dikit Kayak mungkin Jadi loose hope Di hubungannya Atau mungkin Jadi Apa dia jadi kurang Bisa menahan Emosinya Atau mungkin Dia malah jadi kayak Dikit-dikit Kayak ada konflik dikit Udah putus aja Atau nanti Kalau bahayanya Kalau misalnya nikah Mungkin kan urusan kecil aja Kayak misalnya Kamu salah pencet odol Udah cerai aja Bahaya Ini berlaku untuk Cowok dan cewek sebenernya Gimana kalian Dengan pasangan kalian tuh Menghadapi masalah tuh gimana Coba dievaluasi bareng Direnungin bareng Gimana sih Mungkin masalahnya selesai Mungkin enggak Everybody have Different problem Tapi at least ketika Menghadapinya tuh Gimana Kayak Mungkin ngeri kah Atau Marah-marah Marah-marah Tapi kan tuh kelihatan ya Personality-nya kelihatan semua Betul Tapi juga jangan cari-cari masalah Biasanya cewek nih Kebetulan Guilty as charged Kalau kita kan lebih kayak realistik Ya Kalau gak ada masalah Yaudah Tapi biasanya Ada aja Drama-drama Yang membuat kita juga Why Kenapa hal kecil jadi besar Karena itu Kadang cewek itu kita suka Emosional kan Jadi hal kecil Atau gak masih suka inget Kemarin kan kamu kayak gini Ingat gak Selalu tuh ya Jadi kayak kata selalu tuh bahaya Sebenernya dalam hubungannya Gak boleh lah Karena kita udah yang Kemarin udah di Berantem kemarin Udah itu udah kelar Gak usah diungkit-ungkit Aku sering ingetin Ke teman-teman cewek juga Masa lalu-masa lalu Berantem kemarin-kemarin Jangan dikit-dikit itu jadi Labelnya hubungan kamu Dan akhirnya jadi toxic kan Cowoknya juga selama-lama minder Iya Tapi kalau cowok sih Gampang lupa ya Iya Tapi cuek biasanya Iya cuek gitu Kita gak inget detail Iya Kita Memorinya mungkin gak Seperti cewek yang inget Every Iya Kalau cewek kan Dikit-dikit intense Kayak Apa Semua detail Kamu gak 5 tahun lalu Di tanggal ini Tanggal segini Kamu ngomongin Nah cowoknya udah lupa Iya Gitu kan Iya Kita simple kok sebenarnya Makhluk yang simple Kalau emang gak dicari-cari masalah Kita juga gak akan Mencari-mencari masalah Cowok itu Iya bener Ya kayak gitu sih Tapi itu Berarti ngatasin kontrak itu penting juga ya Penting Dan ketika benar-benar ada masalah Bagaimana cowok ini Nge-lead Untuk masalah ini selesai Iya Inisiatif-inisiatif apa yang dia lakukan Supaya masalah ini selesai Mungkin selesai Mungkin tidak Berbeda situasi Tapi at least Trying Dan ceweknya bisa feel Kalau cowoknya trying To solve The problem Iya Karena itu penting sih pointnya Terus dan Kalau misalnya Kamu Ciri-ciri lain nih Selain dia kan tadi Ini berhubungan Iya berhubungan Karena ada masalah Dan mungkin Bukan masalah besar Malaupun kecil Ini ada hubungannya Jadi Cowok itu Ciri-ciri serius berikutnya Itu menghargai Opinion Dari cewek Oh Itu yang sering miss Cewek berasa gak sini Cowoknya tuh Minta pendapat Mungkin hal kecil Mungkin hal besar Yaitu silahkan Cowok-cowok yang menakar Right Tapi at least Menghargai Feel appreciated Kalau cewek Iya Bener Ketika ditanya Ini aku ada masalah nih Karena cowok kan jarang Bisa terbuka Dan dia mau Masuk ke Yang silahnya Ke hatinya dia gitu Dan membuka hatinya Akhirnya ya ceweknya Pas ditanya Wah ada masalah ini Dan kita ya sebagai cewek Berasa dihargain sih Bener Aku dimintain pendapatnya nih Tentang masalahnya Mungkin biasanya dia gak cerita Mereka orang lain Cuma ke aku doang Karena cowok kan Ke temen-temennya jarang cerita Ke keluarganya Mereka sama lagi gitu kan Kita lebih pribadi Yang apa ya Private Iya Ada cowok yang suka cerita Ada yang memang Kalau bisa diselesaikan sendiri Selesaikan sendiri Karena kan Mungkin manly I will solve the problem Tapi Gak selamanya kuat Gak selamanya Dan gak semuanya Mampu untuk At least Trying to Gimana ya enaknya Gak harus masalah internal Mungkin masalah external Ini enaknya gimana Mungkin berhubungan dengan pekerjaan Ini enaknya gimana ya Aku harus gimana ya Karena ya pendapatnya itu kan Akhirnya Ceweknya bisa kasih Untuk jadi input Dan kamu sebagai cowok Bisa menilai ceweknya Iya Mungkin didengarkan Mungkin enggak Hak masing-masing individu Tapi At least Discuss Cewek kan gitu kan Merasa kayak Mungkin Oh beneran penampingnya Bener Naluri kita sebagai penolong Oh iya Itu bener Kita pengen dimintain tolong Yaudah kita menjalankan Nalurinya kita Untuk solve And bantu Cuma tinggal balik lagi Jangan maksa Karena nanti cowoknya juga kan Juga have their pride Untuk kayak Oke Thank you buat advice-nya But let me try my own Gitu Jadi udah kita gabungin lah Yang kamu kasih advice-nya Aku masukin juga ke ininya Iya That's good Iya Nah selain menghargai pendapatnya Ada enggak ciri-ciri lain Itu berhubungan juga Dengan yang barusan Oke Terbuka Terbuka Oke Vulnerable iya Iya Itu Itu bahasa Bahasa ininya Bahasa kerennya Jadi Dia akan share Mulai dari Childhood Sampai dengan dia Ketemu kamu Perjalanan hidupnya Kesalahan-kesalahan Di masa lalunya Hubungan-hubungan Di masa lalunya Atau apapun yang dia Ingin share Masing-masing orang berbeda Ada yang mau share semuanya Ada yang enggak Tapi at least dia mau Apa tadi Tepuk dan vulnerable Iya Untuk dia akhirnya sharing Dan Ini juga Aku juga sekalian nih Mau nanya sama kamu Kalau misalnya cowok itu Mau vulnerable sama masa lalunya Apalagi trauma Dan mungkin ya Masa lalu kehidupannya Sebelum ketemu sama ceweknya Itu enakan Dicecer sama kita nih Sebagai cewek Yang walaupun statusnya Mungkin udah pacar Tapi enakan di waktu Yang kamu sesiap Dan senyamannya kamu Apa kita yang nyecer Mungkin hasil stalking Ketauan Gitu kan Kalau semua cowok disuruh milih Tentu yang kedua Yang Nyaman Sesiapnya Ada juga sih Yang nyecer Tapi Kalau cowoknya sabar Mungkin Ini loh Bukan Maksudnya begini Karena kalau misalnya Dicecer dulu sama lama Cowoknya ceritanya terpaksa Mungkin kayak megang pasir Kalau semakin kamu genggam Dia semakin hilang Itu poin bagus banget Karena kalau cewek Kebanyakan kita pengen To be in control Karena pengen rasa secure To be in control Sedangkan yang cowok Sebenarnya gak pengen Terlalu di control Jadi ya Ceweknya juga Kita pengen cowok kita terbuka Ciptakan lah Rasa aman Dan build his trust dulu Untuk dia kemosi Itu penting itu Build his trust Karena kalau udah Oke aku cewek yang bisa Dipercaya Mungkin juga dia Kalau diceritain juga penting Untuk ceweknya gak ngejudge ya Kayak Kamu udah pernah begini Bener Bahaya banget ya Terus akhirnya cowoknya nyesel dong Dan itu penting loh Ketika cowok itu Bener-bener sudah share Segala sesuatunya Maksudnya Ini gak harus segala sesuatunya How fucked up he is In the past Bagaimana kesalahan-kesalahan The worst happening to him Itu penting karena Dia ingin Ceweknya itu tau Seperti ini Kondisinya seperti ini Dan Banyak teman-teman saya Yang Merasa dikianati Sebagai cowok Udah share Semacam Ceweknya gak Do it as Diharapkan Karena itu penting Buat cowok Cowok kan lebih Gak gampang terbuka Kalau cewek kan lebih Sharing Sharing Cerita-cerita Semua di sharing Itu mohon untuk para cewek Menghargai Aku pun juga sebagai cewek Ini sih Sempet dicuratin Ada cewek Dia punya pengalaman Masa lalu Masa cowoknya Mungkin dia gak Se value Cowoknya mungkin Melakukan apa yang dia Tidak pengen Tapi ya akhirnya Itu padahal dilakukan Sebelum ketemu dia Sama cewek ini Masa lalunya diceritain ke cewek Ke pasangan yang sekarang Dan gak bisa terima Akhirnya itu jadi masalahnya Bukan tentang relationship itself Bermantan mereka berdua Tapi masalah kesalahan cowoknya Di masa lalu Diungkit-ungkit Aku masih gak bisa terima Masa lalu kamu Dan kita sih gak bisa ngejudge Kalau keterimaan orang Masing-masing berbeda Cuma ya Kita kasih bocoran aja Kalau misalnya mau hubungannya Kamu langgang Ya berarti ya Harus bisa menghargai Masa lalunya orang Dan ya Udah Nobody's perfect Nobody's perfect Semua orang punya dosa Semua orang punya kesalahan Kalau mau yang perfect Wah saya gak tau Nyarinya dimana Bener-bener Gak ada yang sempurna Kita juga sebagai manusia Juga gak Gak bisa lepas Jadi hal-hal seperti itu Jadi Ya bagaimana Mau terima gak Itu aja Kalau gak ya sudah Terima ya ayo jalan Kalau misalnya gak sesuai Ya udah gitu Sebenarnya sesimpel itu kok Sesimpel dan sekomplikatif itu Sebenarnya Bener-bener sih Nah ini mungkin Poin terakhir nih Poin kalau misalnya Kita buat sebagai penutup Kau ada gak Kayak last point Yang penting banget Buat kalau misalnya cewek tuh Cowok kalau deket sama cewek Ini nih Ininya dia Ini ultimate Ultimatenya Ciri-ciri cowok serius Ultimatenya Kasih cincin Nah udah Fix Karena cewek pasti nanya Ultimatenya Itu Where is my ring Exactly Kalau udah semua ngelakuin Tadi kita sebutin Gak ada cincinnya Belum berarti ya Belum Banyak Ciri-ciri tuh banyak Kita mungkin sebutin tadi Bisa kurang Bisa lebih You never know Tapi ciri-ciri tuh banyak Ini kita sebutin Yang generalnya Tapi kalaupun Sudah melakukan Semua ciri-ciri ini There is one thing Ultimate move Every man Seluruh dunia ya Kayaknya Hal yang sama Gak perlu budaya ini Bener-bener Cincinnya mana Iya bener Dan itu ya Lamaran Mungkin kalau budaya Lamaran Resmi lah Oficial Kalau dia Belum dikasih cincin Yaudah berarti Masih ada filter-filter nih Harus aku jaga kan Karena mungkin ternyata Belum ada Keseriusan yang jelas Karena kan Masih-masih cewek tuh Punya mekanisme pertahanan diri Karena mereka yang diburu Jadi Udah Ini sudah semua Cowokku tuh sudah A, B, C, D Oke sudah in Belum ini Iya Belum Iya sih Dan waktu itu Kalau di aku Ya itu di kita gitu Yang aku mungkin mau Comment you Untuk kayak Praise you gitu Karena kayak waktu itu Yang paling aku Ngerasain Hubungan kita serius Itu ya itu Ultimately on my birthday Aku gak aku Suruh-suruh gitu Pernah gak Kalau kita lihat Orang lagi di lamar Seorang cewek lagi di lamar Cowoknya Mungkin public Mungkin gak Yang sering kita lihat di internet Mungkin Kalau public Indah kan Iya Surprise-nya itu Element of surprise Itu ultimate move Every man In the whole world Dan akhirnya itu yang Ngenentuin Udah lah Mengikat Mengikat Dan komitmennya dia kan Disitu kan Jadi ya So buat cewek-cewek nih Disana nih Yang mungkin Kalau misalnya lagi Galau Menunggu Menunggu Dan untuk kayak cowok gue Serius apa gak Udah Satu aja kuncinya Dan ini penutup yang sangat Ini banget nih Dari semua Tadi tuh kamu bisa tentuin Dari awal PDKT Bungin depacaran Nah ultimate testnya Kayak Mungkin ada yang Masih menunggu Tapi kok Belum-belum Bersabar aja Karena kita sebagai cowok Ya saya dari Bawa bendera cowok Jadi Masing-masing situasi cowok Berbeda-beda Ada yang sudah siap Ada yang Situasinya memungkinkan dia Untuk Segera merit Ada yang belum Ada yang lagi struggle Ada yang lagi berjuang Everybody is different Every man is different Ya tolong dimengerti Sabar ya Sabar Kalau memang sudah memenuhi Ciri-cirian di atas Sebenernya dia sudah oke Kok Hanya belum ultimate move-nya Dia kasih cincin Iya Ya dia mempersiapkan Untuk kasih cincin Dan Kan pernikahan perlu disiapin banyak kan Untuk kedepannya Nanti ya Rumah and everything Abis nikah Iya Tentu kan juga cowok kan Biasanya Jadi Sabar lah Iya Kalau memang dia Sudah siap Mentali Dan ini ya Sudah tinggal di expect Tinggal tunggu aja waktunya Iya Jadi ya itu Thank you buat sharing sih Karena aku ini Sharingan kamu nih Merangkum semua nih Kayak gundah gulanya Cewek-cewek kamu rangkum Dan kamu aspirasikan Tadi belakang Paris the ring Itu emang cewek-cewek itu Pasti ultimately kita nyari gitu kan Tapi aku juga pengen Induk Apa Untuk Tau Gimana sih Mungkin ada yang berkenal Untuk sharing Cerita-ceritanya Atau Gimana Jadi buat Mungkin temen-temen Yang mungkin mau sharing Ke kita Misalnya mau Jadi bukan cerita kita doang Kita akan bahas Di next episode Kita akan angkat Cerita-cerita kamu juga Siap-siap aja Misalnya tiba-tiba kita telepon Kalau kalian bersedia Or kalau kamu mungkin Ceritanya pengen di private Di DM aja ke kita Nanti DMnya dimana Di sini Nanti kita tulis di sini Dan kamu bisa DM ke sini Ceritain cerita kamu Kalau misalnya kamu pengen Cerita ke kita live Juga you can Tell us about it Tapi kalau misalnya kayak Mau disensor aja ceritanya Coba mau sharing That's okay Nanti kita akan bahas Dan mungkin itu bisa kita raise ya Jadi topik next episode-nya nih Menurut saya itu bagus Karena buat pembelajaran bersama ya Betul Mungkin Menyangkut Mungkin enggak Tapi at least Bisa buat Sharing Dan pembelajaran bersama Jadi biar Real story-nya Gak cuma tentang kita berdua aja Tapi ya ini About you juga nih Yang kalian nih Pendengar kita Dan pembaca kita Yang mau Mau cerita your life story Your love story Dan bisa jadi Siapa tau jadi berkat ya Buat temen-temen yang nonton Juga kan I think that's it ya Kita udah lumayan padet nih Tadi udah lumayan Panas ya Tadi pembicaraannya Kalau mau request yang lain Atau Ingin lebih lanjut Lebih dalam pembahasannya Silahkan Like Subscribe Dan komen di bawah Yeay Disini ya Nanti kita follow Dan next episode-nya Semoga kita bisa bahas Sesuai yang kalian pengen dengerin nih Alright then I think that's it Dan bye-bye 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 Bye-bye